Kali ini kita akan belajar tentang dimensi, artinya tentang tinggi dan juga lebar dari suatu elemen. Saya akan bermain di teks selamat datang ini yang udah kita kasih id teks pendek disini. Dan untuk dimensi, yang pertama kita punya property width, kita bisa memberikan pixel seperti yang udah kita pelajarin. Misalnya saya mau lebarnya hanya 100 piksel seperti ini, kita bisa lihat dia langsung otomatis memberikan jarak ke bawah karena dia udah gak cukup lagi lebarnya. Secara otomatis untuk teks paragraf sendiri bagian P ini, dia sebenarnya bakal ngambil lebar selebar browsernya. Atau yang pernah kita sindir dia displaynya emang udah blok. Tapi kalau teman-teman mau ngatur lebarnya seperti ini, sangat boleh. Ada satuan lain, kalau teman-teman mau pakai, boleh pakai persen, artinya persen dari browsernya. Kalau tadi dia boleh 100%, kita bisa nulis 50% seperti ini. Artinya kita membolehkan dia selebar 50% browser ini. Teman-teman lihat disitu ada jarak ke bawah karena kita menggunakan tag BR atau brick disini. Kalau tag bricknya kita hilangkan, kita akan lihat dia masih bisa selebar ini. Itu tadi tentang width. Dan untuk melihatnya lebih detail, kita pasangkan background disini agar kita bisa lihat lebar sebenarnya. Saya akan berikan warna kuning. Jadi kita bisa lihat sekarang lebarnya sebenarnya sampai sini. Artinya kalau kontennya masih ada, dia masih akan menyamping. Kalau udah mentok sampai sini, baru dia akan ke bawah seperti yang kita udah lihat sebelumnya. Selain lebar, di bagian dimensi kita juga bisa memberikan tinggi. Kita kasih tingginya misalnya 200 piksel. Kita bisa lihat sekarang, dia udah ngeboking tempat dan ngegeser semua bagian bawahnya sebesar 200 piksel. Selain lebar dan tinggi, kita juga bisa ngasih maksimalnya. Jadi dua-duanya, max width dan juga max height. Bisa ditebak, ini adalah aturan maksimalnya. Jadi meskipun kita ngasih tahu lebarnya boleh 50%, tapi kalau kita bilang maksimalnya 30%. Begitu juga dengan tingginya, walaupun kita tulis 200 piksel disana, tapi kalau kita bilang maksimal 100 piksel, maka dia akan otomatis mengecil seperti ini. Jadi yang lebih berpengaruh adalah maksimalnya meskipun teman-teman punya properti seperti ini. Tentu teman-teman sekarang bilang, percuma ngapain kita nulis width sama height kalau kita punya max width dan juga max height. Bener banget, kita biasanya nggak nulis satu seperti ini, tapi biasanya kita punya misalnya kelas, di mana kita tahu kelas ini dia milih beberapa elemen, kita punya defaultnya untuk beberapa elemen dia lebarnya 50%, tapi kita spesifik ketika hanya ID ini aja, kita baru pengen nulis max widthnya. Jadi normalnya ini kita nggak nulis bersamaan, dia mungkin berada di bodinya atau berada di bagian parentnya, tapi kita tetap mau memberikan jarak maksimal untuk khusus untuk properti ini. Tapi sekali lagi nanti kasusnya teman-teman bakal lihat sendiri, untuk sekarang cukup tahu kalau bagian dimensi ini kita bisa mengatur lebar, tinggi, maksimal lebar, dan juga maksimal tingginya.